Kembali ada dengarkan Jesus is the answer bersama Pastor Daud Putranto live interaktif 877-177 dan SMS online 0813-5621-1161 Ya mitra kawan doa yang diberkati Tuhan kita masih di Jesus is the answer dan masih bersama Bapak Pastor Daud Putranto Mungkin ada sedikit tanggapan yang tadi Pak? Ya untuk pertanyaan Pak Ariel ya saya menjawabnya ya saya pernah kuliah dan saya juga terima kasih buat doanya Terima kasih ya oke seperti itu dan ini Pak Daud kita masih berbicara tentang topik kita saat ini yaitu the power of looking to Jesus Christ ya Kita terima telepon dulu Oke ya RMK Shalom selamat malam Halo selamat malam Selamat malam dengan Bapak Syabar di mana Pak? Dengan Pak Diki ini Pak Diki di mana Pak? Di Koha Pak Diki radio moniturnya bisa dikecilin sedikit? Oke Iya Oke thank you Oke silahkan Pak Diki Iya Saya hanya menanggapi saja yang tadi yang Pak Ariel itu yang tadi yang menanggapi Pak Daud punya pemaparan itu Oke Sekiranya bahwa apa yang Pak Ariel katakan tadi itu sebenarnya itu kalau kita mau tinjau dari sisi Alkitab Seharusnya seharusnya apa yang kita tanggapi itu betul-betul kita tanggapi dengan satu pengertian yang mendasar oleh firman Allah Oke Supaya apa yang kita ungkapkan itu betul-betul dari roh kudus Artinya disini bahwa segala sesuatu yang kita ungkapkan itu harus berdasar dengan firman Allah Artinya begini Oke Yang kita ungkapkan itu adalah betul-betul dari roh kudus Bukan karena suatu ketersinggungan karena pemaparan dari Pak Daud ya Iya Saya sangat setuju dengan Pak Daud tadi punya pemaparan Saya berdoa supaya para pendengar bisa memahami dan menerima dengan pemikiran yang jernih Sesuai dengan pemahaman firman Allah Oke Itu saja Itu saja Pak Diki Ya Baik terima kasih banyak ya Pak Diki untuk sharingnya untuk saat ini Baik ini ada SMS ya Pak Daud saya bacakan dulu selamat malam buat ini tidak ada namanya di 0853 437 sekian sekian Salam Pak Daud terima kasih Ya salam Tuhan di dalam Anda sangat berbicara dan memberkati saya pribadi malam ini Saya sangat mengaminkan apa yang Anda katakan Oke dan SMSnya terputus jadi silahkan masuk lagi yang punya nomor ponsel 0853 943 7510 sekian sekian ya Oke silahkan masuk lagi supaya nanti kita bisa Oke kita bisa baca lagi untuk SMSnya ya Oke kita terima dulu penelpon Pak Daud ya RMK Shalom Halo selamat malam Selamat malam Dengan siapa di mana? Dengan Pak Tumbol Pak Tumbol di mana Pak Tumbol? Di Minot Oke apa kabar Pak Tumbol? Baik Oke silahkan Pak Tumbol Selamat malam Pak Tumbol Selamat malam Pak Tumbol Tidak bisa ditungkiri bahwa kehadiran Pastor Daud di Mitra Kepanua sudah mengambil hati banyak pendengar Jadi Puji Tuhan Saya boleh lah cuma mau kasih masukkan sedikit aja Biasanya kita pembicara-pembicara di Mitra itu sering kita kenalkan seperti Pak Erastu, Sab Dono Ya Siapa ya Kita tahu ya dari dominasi mereka Jadi mungkin dalam hal ini Apa tidak salah Pak Daud memberitahukan Latar belakang Walaupun saya pernah mendengar Pak Daud Memeritahkan bahwa Tidak membentuk gereja Tidak membentuk sosial gereja Tapi gereja itu adalah kita sendiri kan Yang kemarin-kemarin Jadi Kayak contoh Yang saya katakan tadi Pastor Ramjo Wono juga dari Kristi Paulus Geratno itu Latar belakangnya mereka dari sidang jembat Allah Jadi Begitu banyak denominasi Yang masuk disini Jadi Bisa Bisa Pak Daud memberikan Latar belakang Sebab saya percaya Pak Daud pasti ini Latar belakang Teologianya cukup Sebab Pemarparannya Pemarparannya Alkitabia Dan itu saja untuk membuat Pendengar ini lebih Lebih ini Semua Pak Pak Daud Oke terima kasih Terima kasih Buat Pak Tumpul Yang sudah share Dengan kita Untuk saat ini Gimana mungkin ada sedikit anggapan dulu Pak Daud Untuk Kita lanjut ke topik Ya saya Saya adalah kembala Dari New Creation Community Church Itu bernaung di sebuah sinode Anda boleh Pak Tumpul boleh mengecek di NCCmanado.blogspot.com Atau www.tuhansetia.com Jadi disitu ada Biar kita gak habis waktu Disitu Semua ada profil saya Baik juga profil istri saya Kami berdua Kuliah teologi Istri saya pendeta Saya juga pendeta Dan kami sudah 17 tahun Melayani Tuhan Oke Itu perkenalannya Baik Oke itu sedikit perkenalannya Mungkin Anda yang belum tahu Narasumber kita Karena kita sudah mulai acara ini Dari bulan Oktober tahun kemarin Dan mungkin Anda Sedikit-sedikit mengatau Tentang Pak Daud Tapi kita jangan perlu ngomongin profil Karena kita masih di topiknya Untuk saat ini Topiknya Kembali ke topik Karena kita sudah di 45 menit Harus break lagi nih Mitra Kono Break yang terakhir Mitra Kono Dan Anda bisa bergabung Nanti sebentar saya tahan dulu Untuk lain telepon ya Lain telepon Lain SMS juga di Facebook bisa Dan kita akan kembali Untuk Anda semua Masih di Jesus is the answer Tetaplah bersama kami Jesus is the answer Bersama Pastor Daud Putranto Akan segera kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton!